Salon Wakil Presiden Indonesia, Muhammad Iskandar menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober bersama 50.000 santri di lapangan Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Gus Imin bertindak selaku Inspektur Apel Hari Santri. Dalam rangkaian apel, Gus Imin yang juga Ketua Umum PKB ini berkeliling menyapa santri menggunakan JIT dan didampingi Ketua DPP PKB Muhammad Yusuf Cuglori. Pada para santri, Gus Imin juga menyampaikan soal resolusi jihad agar para santri dapat meneruskan perjuangan pendahulung dan ahlusun ahwal jamaah. Rangkaian acara ditutup dengan atraksi rebana karyang dari pondok pesantren Shubanul Waton. Resolusi jihad itu fakta terakhir dari kerangkaian perjuangan-perjuangan para ulama jauh sebelum kemerdekaan. Resolusi jihad itu puncak dari seluruh pengorbanan, darah, air mata, dan nyawa. Yang diberikan para masyid, para awliya, para ulama untuk memulai jihad membangun negeri dan menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Resolusi jihad adalah titik awal bahwa perjuangan panjang itu tidak boleh sia-sia dan kemerdekaan harus terjaga dan terwujud selama-lamanya di negeri kita dan kita. Amin! Amin!